Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya Hari ini saya mau buat ayam goreng mentega yang rasanya gak kalah sama yang di resto-resto Yuk kita lihat bahan-bahan dan cara buatnya Ada 3 sendok mentega atau blue bean Lalu ada 1 buah bawang bombay Sudah saya iris tipis-tipis Disini juga ada ayam Saya potong kecil-kecil Lalu ada 2 siung bawang putih Saya potong kecil-kecil juga, tipis-tipis Ada salas tomat, garam, kaldu bubuk Dan juga kecap Disini ayamnya saya kasih jeruk nipis dulu Satu buah, terus dipotong, diperes Sebelum digoreng ya ayamnya Biar gak amis aja Lalu saya tambahkan garam sedikit Terus diaduk-aduk biar rata semuanya Lalu kita panaskan minyak Untuk menggoreng ayamnya ya bun ya Ini saya nyalakan dulu kompornya Ini minyaknya sudah mulai panas Langsung aja kita goreng ayamnya Lalu kita angkat aja Kita siapkan wajan kembali Untuk menyatukan ayam dan bumbu-bumbu yang tadi Pertama kita goreng mentega atau gluebennya Kita onseng-onseng dulu Sampai mencair menteganya ya Kita goreng bawang bombaynya Kita tuang setengah aja ya Karena nanti yang setengahnya untuk Ketika ayamnya sudah dicapur Lalu kita tuangkan bawang putihnya Kita onseng-ongseng Kita aduk terus sampai agak wangi ya Lalu kita tuangkan kecapnya tadi Kita tuangkan semua biar tercampur Lalu kita tuangkan juga saus tomatnya Dijadikan satu Terus diongseng-ongseng Sampai tercampur semua ya Lalu kita tuang ayamnya semua Diaduk sampai rata warnanya ya Lalu kita tuangkan air Sedikit-sedikit biar bumbunya meresap semua Ke ayamnya Lalu kita aduk-aduk terus Terus kita tambahkan bawang bombay yang tadi Yang setengah Kita aduk terus Biar wangi ya Ini udah enak banget Dicoba ya di rumah Oke ini udah mulai matang Lalu saya angkat Sudah siap disajikan Rasanya gak kalah sama yang di resto-resto Terima kasih semuanya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Terima kasih